Pemirsa sebagai upaya mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 di masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyiapkan tenaga kesehatan dan posko kesehatan di tiap posko penyekatan pemudik sewilayah Sumedang, Jawa Barat. Jelang Hari Raya Idul Fitri dan di masa pelarangan mudik bagi masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyiapkan tenaga kesehatan dan membangun posko kesehatan di sejumlah titik pos penyekatan pemudik di wilayah Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Di setiap posko penyekatan pemudik yang berjumlah 17 posko tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat, di antaranya 35 puskesmas se-Sumedang dan 3 rumah sakit, tim PSC 119, 2 orang nakes di masing-masing posko, 17 unit ambulans yang siap beroperasi, serta perlengkapan medis yang diperlukan di lapangan selama 24 jam. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menyiapkan 35 puskesmas untuk melayani 24 jam, kemudian menyiapkan tenaga kesehatan yang berada di posekat dan pospam sebanyak 17 titik. Apa aja bu fasilitas yang disiapkan bu nanti untuk memudik? Ada fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh kita, di antaranya kita ada alat-alat kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan, ada obat-obatan, kemudian ada juga pemeriksaan secara random rapid antigen. Mai Kusmayanti mengimbuhkan posko kesehatan didirikan tidak jauh dengan pos pengamanan penyekatan pemudik, salah satu tujuannya yakni mempermudah koordinasi dengan petugas di lapangan dalam penanganan.